Nesha and family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah ibtidaiyah Mari kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan mengenal secara mendalam tentang Waliullah Sunan Muria Anak-anakku yang tersayang untuk memudahkan kalian belajar Mari kita lihat peta konsep berikut Kita akan mempelajari Sunan Muria dari biografi dan peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia Di biografi nanti kita akan belajar silsilah, kemudian pendidikan, dan secara sekilas perjalanan dakwah beliau Sedangkan peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia Kita akan mempelajari bagaimana Sunan Muria menghidupkan Islam lewat seni Silsilah Sunan Muria atau Raden Umar Said yang diperkirakan lahir tahun 1450-an Masei Ayahnya adalah Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtado dan ibunya adalah Dewi Syarifah Ayahnya adalah saudara kandung Sunan Ampel dari ayahnya Syekh Ibrahim Asmarokondi Dan bersambung di silsilah Rasulullah dari kakeknya Syekh Ibrahim Asmarokondi Ada pun pendidikan, Sunan Muria atau Raden Umar Said mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya yaitu Sunan Kalijogo Selain itu, Raden Umar Said juga berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang Perjalanan dakwah Sunan Muria Sunan Muria berdakwah pada masyarakat yang masih menjadi penganut Hindu-Buddha dan mempunyai tradisi Jawa yang sangat kental Begitu juga Sunan Muria ditunjuk sebagai muadhin sholat jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Dema Sunan Muria terlibat dalam pemilihan Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Dema dan menjadi pendukung setia Kesultanan Dema Sunan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan yang Maha Esa Ketaatan kepada Allah, Wirid, mencontohkan akhlak mulia dalam sehari-hari dengan kesederhanaan, dermawan, dan dakwah yang disampaikan dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi budaya masyarakat Daerah-daerah yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil jauh dari keremean kota Peninggalan yang ada hubungannya dengan kehidupan Sunan Muria diantaranya Masjid, makam, buah pari joto, buah mengkudu, daun kelor, gentong, tapal kuda, dan teks mujahadah Sunan Muria wafat tahun 1551 Masei Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, desa Cholo, kecamatan Dawe, sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus Anak-anak, sekarang kita mempelajari peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia Yang pertama, Sunan Muria menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru Contoh, Sunan Muria menerima upacara tinggeban atau mitoni Tradisi tinggeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7 Acara tersebut diisi dengan acara membaca beberapa surah Al-Quran, zikir, dan doa Menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru Seperti memasukkan nilai dan ajaran Islam dalam praktik pernikahan Jawa Ditambah syarat dan rukun sesuai Islam Mengganti sebahagian unsur dalam satu tradisi baru Seperti mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan Dalam praktik sebelumnya, selamatan atau sesajen diberikan kepada sosok mahluk halus Dalam dakwah para wali, ditujukan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah SWT Yang kedua, mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang Sebagai mana pendekatan dakwah wali Songo lainnya Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya Melalui pertunjukan wayang gubahan Sunan Kali Jogo Mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat Dan menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari Seperti pakem Ramayana yang sudah diislamkan Dengan cepat masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan maha berata versi wali Songo itulah yang benar Begitu pula dalam cerita wayang tokoh Bima yang sebelumnya diberikan karakter kejam dan kasar Dikenal dengan nama Warkudoro atau Serigala Saat bertemu Dewa Ruji memperoleh pencerahan rohani berubah menjadi orang baik dan jujur Sekarang kita mempelajari sikap positif dalam pribadi Sunan Muria 1. Sederhana dan bersahaja Sunan Muria memilih tinggal di pelosok, jauh dari perkotaan dan pusat kekuasaan Ia bergaul dengan masyarakat pinggiran Ini menunjukkan Sunan Muria sangat sederhana dan bersahaja 2. Moderat dan toleran Dalam berdakwah Sunan Muria mengikuti gaya Sunan Kali Jogo Yaitu berdakwah dengan memasukkan ajaran agama lewat berbagai tradisi keagamaan 3. Germawan Sunan Muria mengajarkan agar masyarakatnya menciptakan keselarasan dan perdamaian Sesama penduduk melalui sedekah atau pemberian makanan kepada tetangga Anak-anak ayo kita berlatih Ayo jawablah 1. Kenapa Sunan Muria lebih memilih tinggal di pegunungan dan jauh dari keramaian kota 2. Bagaimanakah sikap Sunan Muria dalam menghadapi tradisi tingkeban dan budaya masyarakat Jawa lainnya 3. Siapakah yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria 4. Bagaimana peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam 5. Ahlak apa yang dicontohkan Sunan Muria saat melakukan dakwah Islam Alhamdulillahirrobbilalamin Semoga bermanfaat Semoga Allah memberikan pemahaman kepada anak-anakku semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Bye